Pemirsa praktek ilegal judi online kembali meraja lelat. Tak hanya menyasar kalangan pelajar, judi online juga menyasar kelompok publik figur dan artis. Judi online ilegal kembali marak di Indonesia. Penggunaannya pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa hingga pelajar. Kemenkominfo mencatat total ada 4 juta halaman web judi di situs-situs online. Akibat maraknya judi online, Indonesia pun kini menduduki peringkat pertama negara dengan pengguna judi online slot ilegal. Menurut data drone name print, total pengguna di Indonesia mencapai 200 ribu lebih. Jumlah ini jauh mengalahkan Rusia yang berada di posisi kelima. Untuk menjerat penggunanya, para pelaku judi online ini menggaet mulai dari selebgram hingga artis ternama. Di Bandung, Jawa Barat, seorang selebgram diringkus polisi karena diduga menjadi brand ambasador situs judi online. Ia menjerat korbannya dengan cara berjoget di media sosial. Tak berhenti di situ, praktek ilegal judi online juga menyasar kalangan mahasiswi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang mahasiswi berinisial S, 18 tahun, dan temannya FU, 32 tahun, diamankan polisi karena diduga telah mempromosikan situs judi online melalui kanal YouTube miliknya. Dari aksinya itu, pelaku mendapatkan uang sebesar 500 ribu rupiah. Di Tanggerang, Banten, ZU, SU, TM, dan RN, alias Riko Nanda yang merupakan selebgram asal Kabupaten Pandeglang, Banten, ditangkap Satreskrim Polres Pandeglang. Mereka ditangkap karena kedapatan mempromosikan situs judi online di akun media sosial Instagram pribadinya. Mirisnya, tiga tersangka, yakni ZU, SU, dan TM, masih di bawah umur. Dalam satu bulan, para tersangka mengaku mendapat bayaran yang cukup besar, mulai dari Rp1 juta hingga Rp4 juta untuk mempromosikan situs judi online. Rencananya, Dirti Pitsiber Barreskrim akan memanggil sejumlah publik figur yang terlibat dalam mempromosikan situs judi online. Salah satu di antaranya adalah artis Wulan Guritno. Pemerintah pun terus berusaha blokir konten judi. Total pemerintah telah blokir sebanyak 886.719 konten judi online sejak Juli 2018 sampai Agustus 2023. Hingga Agustus, Mabes Polri telah menangkap 866 tersangka judi online yang terdiri dari pemain hingga bandar judi. Tim Liputan Ainews melaporkan.